Assalamualaikum para praktik di sirkundisi tentunya kita sudah tidak hasil dengan device thermocotering yang mana dengan device thermocotering kita gunakan pada sirkundisi akan sangat mengurangi angka kejadian berdarahan intra sirkundisi maupun pasca sirkundisi jika dibandingkan dengan kita menggunakan bisturi ataupun dengan putih akan tetapi salah satu kendaraan kita menggunakan thermocotering adalah bahwa sehanya suhunya tidak bisa kita stabilkan tidak bisa kita atur ketika kita melakukan pemotongan dampaknya suhu yang terlalu tinggi ketika kita melakukan pemotongan maka di sekitar luka potong akan muncul luka nekrosis sebagaimana dalam sebuah penelitian ditunjukkan bahwasannya suhu di atas 250 derajat jelsius ketika kita melakukan pemotongan kulit maka nekrosisnya akan cukup lebar maka disarakan dalam latihan tersebut suhu itu bisa dijaga di bawah 250 derajat jelsius ketika kita melakukan pemotongan dampaknya ketika nekrosis di sekitar luka ini lebar maka akan memperlama menghambat proses penyembuhan luka bahkan ketika nekrosisnya cukup luas akan menyebabkan inflamasi ada pungkak dan tanda-tanda inflamasi lain pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengulas nge-review sebuah device termokotor yang berlama termoblid yang dimana salah satu keunggulannya adalah device ini bisa disabilkan sumber ketika kita melakukan pemotongan kita bisa atur pada sumberapa yang kita inginkan ketika kita melakukan pemotongan kulit ini brandnya termoblid ya kita akan lihat dalam satu paket apa saja yang kita dapatkan ini device-nya ini alat mesinnya kemudian ada juga ujung kotor untuk pemotong ya ujung kotor untuk pemotong ya ini ujung kotor untuk koagulasi atau untuk trim ini memedekkan mukosa ada charger di underpin ya ini kawat pengganti karena memang kawatnya bisa haus dan juga ini satu uping untuk membantu ketika melakukan penggantian kawat nah ini alat ya kita review check fungsinya ada 2 tombol disini yang pertama ini tombol on off bagian atas ini on ini off kita on kan kemudian ada tombol yang di atas ini adalah tombol max power jadi ketika kita tekan tombol ini akan muncul indikator biru ini akan max power langsung membarang kita lihat ini langsung membarang langsung max power jadi tidak di atur suhunya ketika kita lakukan penekan kepada tombol ini kemudian disini ada layar disini ada setting powernya yang akan kita atur dengan tombol ini di bawahnya juga ada informasi berapa power yang kita butuhkan untuk mendapatkan suhu tertentu jadi sudah di atur disini ada cut dan koak cut itu adalah di suhu 250 sampai 300 koagulasi kita gunakan koagulasi tapi kita ganti ya ketika kita setting koagulasi maka matanya kita ganti dengan mata yang koagulasi kalau setting dengan cut adalah penggunaan ujung cut ini ya jadi disini tulis cut 25 sampai 35 itu berarti kita gunakan ujung cutting ini kemudian kita atur suhunya dengan pengaturan suhu ini nah bisa juga kita gantikan dengan ujung yang koap ini untuk koagulasi dan juga untuk trimming sudah di atur disini koagulasi 10 sampai 20 untuk powernya nah itu akan didapatkan 10 sampai 20 yang akan mendapatkan suhu antara 150 sampai 250 menggunakan ujung koag ini kemudian di paling bawah ini ada indikator baterai baterai berapa persen disini masih 100% kemudian kita beralih ke tombol pengaturan suhu ini ketika kita putar ini akan mengatur suhunya akan muncul 7, 10 ya berapa yang kita inginkan sesuai dengan informasi yang ada disini ini kita sesuaikan dengan informasi yang ada pada layar misalnya pengen cut di suhu berapa ini sudah ada disini informasinya nah ada juga tombol shortcut ini tombol putar ini bisa kita pencet jika kita pencet sekali dia langsung ke angka 15 untuk koagulasi ya 10 sampai 20 itu angka untuk koagulasi di angka 150 sampai 200 ya kemudian kalau kita tekan 2 kali nah ini ke angka 25 ini 25 untuk cutting ya jadi angka 25 sampai 35 untuk cutting karena kalau dipakai yang koagul ini akan terlalu membarang nah ini angka untuk cutting kalau koagul di 15 nah 10 sampai 20 biasanya cukup dengan 10 ya tidak akan membarang kalau di angka 10 nah bisa juga misalnya kita sedang mengotong kita lakukan pemotongan kemudian sulit ya kita lakukan pemotongan kita sudah setting di angka cutting ya di angka cutting 25 di angka 25 kita ketika kita melakukan pemotongan sulit maka kita bisa naikkan ya kita naikkan bisa naikkan angka 33 ya sampai kita dapatkan ketika kita melakukan pemotongan sudah nyaman patokannya adalah standarnya jangan sampai membara ya ujung kawatnya pada kawatnya jangan sampai membara misalnya kita putar sampai angka disini angka 40 ya dia membara nah jangan sampai ke 40 karena ketika membara dia sudah di atas 300 dari celsius turunkan sampai tidak membara 36 misalnya 36 sudah enak untuk potong lakukan pemotongan pemotongannya ada dengan cara satu kali tarikan ya tarikan lepas tarik lepas tarik dorong lepas kurang lebih seperti itu nah itu tadi ulasan dari thermocounter dengan merek thermoblid yang bisa di stabilkan kita atur semuanya semoga bisa bermanfaat jika teman-teman sekalian ada pertanyaan atau ada yang ingin disuskan bisa tuliskan di kolom komentar saya Rado Reva dari masterclass Indonesia Be Master terima kasih terima kasih